PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Rendungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh LNG White, 26 Mei 2024. Mari kita berdoa. PEMBICARA 1 Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya saluran berkat daripadamu, ya Bapak. PEMBICARA 1 Agar kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama. PEMBICARA 1 Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Jika kita akan dihangatkan dan diberi semangat. Kita akan dihangatkan dan mengujinya. Seharusnya menjadi hal yang paling alami di dunia ini untuk menyedihkan dia sebagai yang pertama dalam pikiran kita, untuk membicarakan kebaikannya dan menceritakan kuasanya. Pemberian-pemberian melimpah yang dia berikan kepada kita tidak dimaksudkan untuk menyerap pikiran dan kasih kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak mempunyai apapun untuk diberikan kepada Allah. Pemberian-pemberian itu mengingatkan kita akan dia dan mengikat kita dalam ikatan kasih dan syukur kepada penderma surgawi kita. Kita tinggal terlalu dekat dengan dataran rendah bumi. Marilah kita mengarahkan pandangan kita ke pintu yang terbuka di tempat kudus, di atas di mana cahaya kemuliaan Allah bersinar di wajah Kristus, yang sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, Ibrani 7 ayat 25. Kita perlu lebih memuji Allah, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Masmur 107 ayat 8 Pelaksanaan renungan kita hendaknya tidak hanya terdiri dari meminta dan menerima. Janganlah kita selalu memikirkan keinginan kita dan tidak pernah memikirkan manfaat yang kita terima. Kita tidak terlalu banyak berdoa, tapi kita terlalu sedikit mengucap syukur. Kita terus-menerus menerima belas kasihan Allah, namun betapa sedikitnya rasa syukur yang kita ucapkan. Betapa sedikitnya kita memuji dia atas apa yang telah dia lakukan bagi kita. Step to Christ, halaman 101 sampai 103. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Saudara ku dalam Tuhan. Tentang anak Allah, roh nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 14 April 1909 paragraf 3. Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Allah. Namun oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, dia sediakan satu jalan untuk menghubungkan Allah dengan kita, yaitu anaknya yang kekasih. Itu sebabnya masih dalam artikel yang sama roh nubuat menuliskan, Ya, Kristus telah menjadi saluran doa antara manusia dan Allah. Ia juga menjadi saluran berkat antara Allah dan manusia. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena Allah Bapak adalah sang penderma itu. Life Sketches of Paul, halaman 175 paragraf 2 berkata, Kebajikan adalah fondasi alam semesta. Allah adalah penderma bagi keluarga manusia. Dia adalah makhluk dengan kebaikan dan kasih yang tidak ada habisnya. Kasih Bapak terhadap manusia dinyatakan dalam pemberian anaknya yang terkasih untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Allah, yaitu Bapak, adalah penderma bagi kita semua. Sebab memang Allah Bapak adalah sumber segalanya. 1 Korintus 8, ayat 6 Dan salah satu pemberian Bapak yang terbesar kepada kita adalah pemberian anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk selamatkan kita dari kebinasaan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matthew 6, ayat 25, dan 26 berbunyi, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yesus ingatkan kepada kita semua bahwa Bapak kita yang di sorga pelihara kita, sebab dialah sumber segalanya. Bapak adalah sang penderma. Bahkan dikatakan dalam Review on Herald, tanggal 18 September tahun 1888, paragraf 6. Dia melimpahi kita dengan kebaikannya. Kita berhutang budi kepadanya atas makanan yang kita makan, air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, udara yang kita hirup. Tanpa pemeliharaan khususnya, udara akan dipenuhi penyakit sampar dan racun. Dia adalah pemberi dan pemelihara yang berlimpah. Jelas sekali bahwa Allah Bapalah penderma yang agung. Tetapi, mengapa Yesus disebut penderma juga, yaitu penderma sorgawi? Karena segala sesuatu yang dari Bapak kita terima melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya penghubung antara Allah Bapak dan kita. Yesuslah satu-satunya saluran berkat yang dari Bapak kepada kita. Sebagai contoh, Roh Nubuat menyatakan dalam The Desire of Ages, halaman 369, paragraf 3. Tindakan Kristus dalam menyediakan kebutuhan duniawi bagi orang banyak yang kelaparan mengandung pelajaran rohani yang mendalam bagi semua pekerjanya. Kristus menerima dari Bapak. Dia menyampaikan kepada para murid, mereka menyebarkannya kepada orang banyak. dan orang-orang satu sama lain. Jadi, semua orang yang bersatu dengan Kristus akan menerima darinya roti hidup, makanan sorgawi, dan membagikannya kepada orang lain. Inilah gambaran ringkas peranan Bapak dan anak dalam kehidupan kita umat-umatnya. Bapak sebagai sumber segalanya memberikan kebutuhan kita melalui Yesus anaknya. dan melalui Yesus apa yang kita terima kita berikan kepada sesama kita. Dan karena kita tidak dapat melihat Bapak, maka saat melihat Yesus, kita layaknya melihat penderma sorgawi. Sebab segalanya Bapak berikan kepada kita melalui anaknya. Karena ingat kutipan di awal tadi yang berkata dalam Science of the Times, April 14 tahun 1909, paragraf 3, Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Serta The Desire of Ages, halaman 370, paragraf 1 menyatakan, Para murid adalah saluran komunikasi antara Kristus dan umat manusia. Kita pun dapat menjadi saluran berkat dari penderma sorgawi. Apa yang Yesus terima dari Bapak, Dia berikan kepada kita, dan dari kita kepada sesama kita manusia. Lalu, siapakah yang mereka lihat di dalam kita? Bukan diri kita lagi, tetapi Kristus, sang penderma sorgawi yang hidup di dalam kita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menjadi penderma-penderma bagi sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorgah, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa engkau lah ya Bapak, sumber segalanya, dan segala sesuatu kami terima daripadamu hanya melalui satu jalan, satu saluran, yaitu anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan bila mana kami menerima dari Kristus, maka kami pun dapat menjadi saluran kepada sesama. Karenanya, tolong kami ya Bapak, karuniakanlah roh anakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, kami dapat berbuat kepada sesama. Kami menjadi saluran berkatmu kepada orang lain. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.